Hai semua, Assalamualaikum Kali ini channel Hader Official akan membahas Ini ya, Bluetooth yang ada di laptop Windows 11 Nah, disini apabila Bluetoothnya itu Error, misalnya tidak berfungsi Ataupun tidak tersambung Ataupun tidak terdeteksi mungkin ya Jadi misalnya error, bisa dicoba dengan Cara ini, kemungkinan berhasil Jadi bisa dicoba solusi yang saya jelaskan dulu ya Kemungkinan berhasil Oke, langsung saja Disini untuk cara yang pertama Bisa ditekan Windows dan S di keyboard Nah, disini bisa ketik service dulu Jadi masuk ke service dulu ya Oke, ketik service Nah, ini sudah muncul service, bisa di klik Kemudian ini Selanjutnya di sebelah kanan ini Cari ini Bluetooth Audio Gateway Service Nah, ini coba di klik dua kali Nah, disini di cek Untuk start up tipenya Bisa diubah menjadi automatic Kemudian klik apply Selanjutnya disini kan stop Bisa di klik start Oke, ditunggu sampai running Kemudian bisa klik ok Selanjutnya bisa di cek juga yang ini Bluetooth support service Diklis di klik dua kali Nah, disini untuk start up tipenya juga diubah menjadi automatic Kemudian untuk di klik apply dulu ya Kemudian untuk service statusnya Ini kan stop Diklis di klik start Jadi running Kemudian klik ok Nah, ini dua ini sudah running Ini bisa di close Kemudian coba di restart laptopnya Selanjutnya di periksa Kemungkinan berhasil ya Apabila masih juga belum berhasil Bisa dicoba dengan Cara yang kedua Yaitu Bisa edit Melalui Registry Editor Jadi di klik Windows dan S lagi di keyboard Selanjutnya di ketik saja Registry Editor Oke Nah, ini ya Bisa di klik saja Registry Editor Dibuka Jadi muncul ya Registry Editornya Selanjutnya Di Registry Editor Disini kan ada HG lokal mesin Klik yang ini Kemudian pilih yang sistem Klik yang ini Kemudian pilih current control set Klik yang ini Selanjutnya pilih service Klik yang ini ya Kemudian setelah itu Cari Ini Bluetooth user service Jadi di klik saja Bluetooth user service Kemudian untuk startnya Disini bisa di klik dua kali Nah, untuk value datanya Di ubah menjadi dua Seperti ini Kemudian klik ok Kemudian klik yang bawah ini Bluetooth user service yang ini Klik dua kali Eh, sorry klik Oke, setelah di klik Untuk startnya juga di klik dua kali Nah Disini Sorry Disini setelah di klik dua kali Untuk value datanya Diubah menjadi dua Seperti ini Kemudian klik ok Nah Itu ya Jadi sudah Yang tadi Startnya sudah di klik Dua ini Value nya diganti dua Yang ini juga value nya sudah diganti dua Ini bisa di close saja Kemudian coba di restart Jadi setelah di restart Di cek ya Apakah Bluetooth nya sudah Normal atau belum Apabila belum Coba di cek melalui device manager Jadi Bisa di tekan Windows dan S di keyboard Selanjutnya di tab here to search Ketik saja device manager ya Oke Nah Bisa di klik Dibuka saja device manager nya Selanjutnya di bagian Bluetooth Ini bisa di cek ya Oke Diklik yang ini Nah Apabila ini Ada arah panah ke bawah Bisa di klik kanan Pilih enable Seperti ini Oke Jadi sudah Enable ya Nah Selanjutnya coba Dinyalakan Bluetooth nya Oke Dinyalakan saja Bluetooth nya ya Nah ini kan Bluetooth nya Sudah Nyala Kemudian Perhatikan Di sini Di bagian network adapter Misalnya Ini ya Network adapter Oke Nah Di sini misalnya Bluetooth device Personal area network nya Ada arah panah seperti ini Bisa di klik kanan Pilih Enable device Seperti ini Oke Nah Setelah itu Setelah di enable semua nih Ternyata Bisa dicoba di cek Oke Bluetooth nya sudah normal atau belum Jadi bisa di restart dulu Juga gak masalah Kemudian di cek ya Nah Apabila masih juga belum normal Bisa dicoba Cara selanjutnya Yaitu Coba di update Driver Bluetooth nya Jadi masuk ke Device Manager lagi Nah Di sini Untuk Bluetooth nya Bisa di klik yang ini Kemudian Cari Driver Bluetooth nya Misalnya Punya saya kan Real tech Bluetooth adapter Nah Ini bisa di klik kanan Pilih update Driver Kemudian pilih yang ini ya Search automatically For drivers Bisa di klik Ditunggu sampai Ter install Misalnya Apabila sudah ter install Di sini bisa di close ya Selanjutnya Bisa di restart Laptop nya Kemudian di cek Apakah Bluetooth nya Sudah normal atau belum Jadi Tadi langkah-langkah Yang saya Jelaskan ya Jadi bisa dicoba Terlebih dahulu Apabila Teman-teman Ada masalah Seperti yang saya Jelaskan tadi Kemungkinan Berhasil ya Dengan cara ini Sekian dulu Penjelasan atau tutorial ini Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton